Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa Hezbollah melancarkan aksinya di perbatasan Lebanon. Dalam serangannya pada Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, pagi, Hezbollah menyerang kota Stula hingga menghancurkan tank Merkava milik Israel. Kabar ini disampaikan oleh militer Israel dalam sebuah pernyataan di Akun X. Dalam keterangannya, Hezbollah disebut telah meluncurkan rudal anti-tank di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan Israel merespons serangan itu dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan. Laporan diterima beberapa waktu lalu bahwa sebuah rudal anti-tank diluncurkan oleh pasukan militer di daerah kota Stula dan pagar keamanan di perbatasan Lebanon, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan di Akun X. Pasukan Israel merespons dengan tembakan artileri ke arah sumber serangan, tambah pernyataan itu. Militer Israel tidak menjelaskan dalam pernyataannya apakah serangan itu mengakibatkan korban jiwa. Sementara, pasukan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyerang tank Merkava Israel di Al-Rahib di sisi perbatasan Israel. Di mana serangan itu mengakibatkan kematian dan korban luka pada awak tank tersebut. Sekelompok pejuang Hezbollah menargetkan tank Merkava Israel pada pukul 3.15 pagi di Al-Rahib yang berseberangan dengan Aita Al-Sab di selatan Lebanon. Hezbollah menyebut bahwa serangan itu menyebabkan kematian dan cedera pada prajurit. Itu adalah serangan langsung yang menyebabkan kematian dan cedera pada awaknya. Tambah pernyataan itu, dalam pernyataan terpisah pada selasa kemarin Hezbollah mengumumkan bahwa mereka menyerang kendaraan tentara Israel di lokasi Metulla, di Israel Utara, dan tank Zionis di Barak Ramim. Mereka juga menyebutkan dalam pernyataan lain bahwa mereka menargetkan situs-situs Israel lainnya.